Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Selanjutnya, ini saya akan membahas tentang kitab tulis tanpa waton. Ini sebenarnya beberapa bulan yang lalu pernah menjadi pembicaraan di komentar video saya, di mana ada salah seorang sahabat gurun yang mengkomentari tentang orang Jawa itu tidak jelas kitabnya. Nah, berbeda dengan budaya Arab yang kitabnya jelas. Dan saya sebutkan pada saat itu bahwa orang Jawa itu istilahnya punya kitab tulis tanpa waton begitu. Ya, karena memang pikirannya sudah tercuci otak dengan gurun pasir, ya memang dia sulit bisa menerima kitab tulis tanpa waton itu. Tapi kalau saya sih, saya bisa memahami kedua-duanya. Mau itu kitab tulis yang benar-benar tulis, kitab kering itu, ataupun kitab basah yang tulis tanpa waton. Bahwa di masyarakat Nusantara ini ada tradisi tanpa tulisan. Orang sampai bisa membuat joglo dengan adanya aturan-aturan yang tertentu, sehingga kemudian joglo itu terjadi sama itu, itu juga karena kitab tulis tanpa waton. Dari orang tua, diwariskan kepada anaknya, diwariskan kepada anaknya lagi, pada cucunya, dan seterusnya. Sehingga ada aturan-aturan yang tidak tertulis dalam kitab itu untuk pembuatan joglo itu tadi, itu tradisi tanpa tulisan. Itu contoh kitab tulis tanpa waton yang berlaku di adat dan tradisi Jawa. Dan itu bukan hanya di Jawa. Di Toraja dengan tongkonannya itu juga tulis tanpa waton, tapi bisa jadi seperti itu. Yang kemarin ramai itu di Wai Rebu, di Flores, itu juga bisa membuat rumah baru nih yang tulis tanpa waton, tanpa ada teks tentang bagaimana membuat bangunan itu. Yang di Minang dengan rumah gadangnya, atau di Batak dengan rumah Bolon itu, di Aceh pun dengan rumah Aceh, semuanya itu bukan terus kemudian dengan tulisan, tapi bisa membuat bangunan-bangunan itu tadi. Dan itu terjadi karena tulis tanpa waton. Sampai di Sumba, sampai di Minahasa, sampai di Papua, semuanya. Contoh tulis tanpa waton itu ada di Nusantara. Tradisi tanpa tulisan. Tradisi berupa lisan, tradisi lisan, bukan tradisi tulisan, tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun untuk bisa menghasilkan sesuatu karya. Itu ada tulisan tanpa waton itu tadi gitu. Nah, dalam masalah spiritual, tulis tanpa waton itu juga selalu ada ya. Dan itu terjadi melalui guron-aguron. Dari guru kepada muridnya, kemudian murid kepada teman-temannya. Misalkan seperti Mbak Legino yang menyatakan kepada saya, bahwa Gusti itu asor, kerso, luhur, kagungan. Nah, itu tidak tertulis dimanapun itu. Itu konsep yang diterima Mbak Legino dari guru beliau, terus kemudian disampaikan kepada saya, bahwa Tuhan itu asor, kerso. Jadi, rendah hati. Manusia ya harus dengan rendah hatinya, bukan dengan sebuah kesombongan. Kan sulit menerima orang bahwa Tuhan itu rendah hati. Loh, Tuhan Maha Kuasa, ada apa kok rendah hati? Ya, ini belum cukup ilmunya. Ngopinya kurang jauh, seperti itu. Tulisan Pembaton itu adalah tradisi lisan intinya. Apa yang saya sampaikan di video-video saya di Abiasan Nusantara Majapahit ini merupakan tradisi lisan dan kadang-kadang tidak ada di buku, tidak ada di kitab juga, begitu. Tapi itu merupakan hasil pembelajaran saya pada guru-guru spiritual yang pernah menjadi tempat saya belajar dan yang terakhir ini di Mbak Legino Martowiono yang ada di Surabaya. Dan itu berlaku menjadi sebuah kitab tulisan Pembaton ketika ada komunitas yang menyepakati. Jika kemudian tidak ada komunitas yang menyepakati, maka itu tidak bisa menjadi kitab tulisan Pembaton. Itu hanya sebuah omongan kosong saja. Itu begitu ya. Jadi misalkan ada orang yang apa itu membahas tentang hubungan antara Borobudur dengan Nabi Sulaiman, begitu. Itu ya komunitasnya, ya komunitas mereka, begitu. Komunitas yang tidak bisa luas sampai seperti yang ada di ajaran-ajaran kejawen yang saya sampaikan di video-video ini. Dan komunitas ini sampai 113 orang subscriber, ya sebenarnya 1000 ya, 113 ribu orang subscriber, ya sebenarnya sudah cukup luas jangkauannya untuk bisa memuat kitab tulis tanpa waton. Ada beberapa channel juga yang lain yang membuat kitab tulis tanpa waton juga, misalkan channelnya Ngajiroso, channelnya Viper Kediri yang ya mas rakanya sudah meninggal ya itu tadi ya, Surya KKS, dan yang lain-lain lah itu. Saya kira tidak ada masalah. Apa yang saya sampaikan tentang sebuah ilmu di sini, mungkin misalkan tentang Cokro Manggilingan, mungkin akan sama dengan apa yang disampaikan tentang Cokro Manggilingan yang ada di channelnya Ngajiroso, begitu. Nah ini sudah tidak ada masalah, itu menjadi kitab tulis tanpa waton tentang Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan itu konsep-konsepnya seperti apa, tidak ada kitab yang menuliskan. Itu adalah kitab tulis tanpa waton, begitu. Tapi juga mungkin, ada yang tidak sepakat ya, ada channel yang mengatakan, misalkan tentang agama asli Nusantara, itu adalah kapitayan. Saya melakukan penelusuran, dan ternyata bukan. Kapitayan itu hanya istilah baru, orang-orang di masa Orde Lama saja, begitu. Ada kelompok yang kemudian mendirikan paguyuban spiritual, paguyuban spiritualnya dinamakan kapitayan. Di dalam sastra-sastra kuno, saya tidak pernah mendapatkan tentang kapitayan. Disebutkan oleh orang yang menuliskan terhadap kapitayan itu komunitasnya itu ya, bahwa kapitayan itu, Tuhannya adalah Sang Hyang Taya. Oleh karena itu dinamakan kapitayan. Saya telusuri tentang Sang Hyang Taya itu. Teks tertua apa yang memuat Sang Hyang Taya? Di masa Majapai tidak ada teks tentang Sang Hyang Taya. Yang ada itu di Serat Parama Yoga, yang dibuat oleh Rongo Warsito. Itu tertulis Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu merupakan, putra dari Sang Hyang Nur Rasa. Nah, ketika ada Sang Hyang Nur Rasa lain-lain, Nur ini bahasa Arab, ini kan ya lucu. Ada Sang Hyang, ada Nur. Aduh, saya WS ini keyakinan komunitas yang sudah kadron-kadronan ini, seperti ini. Ini tidak cocok. Ini kadron yang berusaha untuk menipu ajaran kejawen yang otentik. Menyatakan bahwa kapitayan itu adalah sesuatu yang nanti sesuai dengan agama Islam. Saya tidak membenci agama Islamnya, saya tidak membenci memperlu agama Islam. Tapi ya jangan digodak-gadukkan, dimanipulasi, dipolitisir, begitulah. Berbeda ya berbeda. Ajaran agama Islam berbeda dengan ajaran kejawen. Sudah, tidak ada masalah seperti itu. Tidak terus kemudian dianggap bahwa ajaran kapitayan itu adalah ajaran Jawa yang asli dan ternyata bersesuaian dengan agama Islam. Ya itu tadi lah. Disebutkan juga konsepnya kapitayan itu adalah tankeno kinoyongopol. Tankeno kinoyongopol itu adalah pemahaman Jawa terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak bisa diapapakan juga begitu. Nah, kalau orang itu berprinsip bahwa kapitayan itu adalah tankeno kinoyongopol. Tankeno kinoyongopol itu adalah bahasa Jawa baru. Abad ke-18 paling tidak begitu. Abad ke-16 saja bahasanya sudah berbeda. Itu sudah bisa menggunakan bahasa Jawa pertengahan pada abad ke-16 itu. Jadi kalau abad ke-18 bahasa Jawa baru itu saya itu adalah kulo. Apa itu? Terus kemudian kalau bahasa Jawa pertengahan saya itu adalah engsun. Bahasa Jawa kuno saya itu adalah hulun. Itu zaman-zaman majapai namanya itu. Bisa berbeda bahasanya. Tankeno kinoyongopol itu bahasa Jawa baru. Lu kok bisa disebutkan lebih tua daripada agama Hindu-Buddha untuk kapitayan. Nah, ini kan sudah tidak cocok. Itu komunitas-komunitas seperti itu yang saya tidak bisa menyebutnya sebagai tulis tanpa waton. Karena memang punya kekurangan, punya ketidakakuratan, dan cacat logika. Ya, itulah tentang tulis tanpa waton bahwa semua itu berlaku sampai sekarang dan orang yang menetapkan tentang berada di dalam tulis tanpa waton harus tetap mengasah terus pengetahuannya untuk selalu melakukan guron-aguron terhadap guru-guru spiritual yang mumpuni. Selama dia tidak mengasah, maka dia tidak akan lagi bisa berpedoman pada kitab tulis tanpa waton. Yang dia bisa pegang adalah kitab garing saja. Apakah leluhur nusantara juga tidak memiliki kitab garing? Punya. Lah, kakawin negara kertagama, kakawin irarta prakerta, kakawin arjuna wiwaha, Kakawin barata yuda, kitab sang yang amahayanikan, serap nawaruci, semuanya itu adalah kitab garing. Tidak ada masalah. Cuman bedanya, kitab garing yang dituliskan oleh leluhur-leluhur nusantara tidak sampai mendetil sehingga mengatur sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Apa yang tertulis pada abad ke-7 itu ya berlaku untuk di abad ke-7. Apa yang tertulis di abad ke-13 ya berlaku untuk yang ada di abad ke-13. Tidak semuanya bisa diterapkan di abad sekarang. Itu adalah kesepakatan kitab garing dari leluhur nusantara. Mungkin berbeda dengan kebudayaan Arab. Apa yang berlaku di abad ke-7 itu harus diterapkan di seera sekarang sehingga membunuh orang yang tidak seagama itu menjadi hal yang wajar. Nah, ini ya tidak cocok. Pembunuhan itu ada human right-nya. Sudah tidak bisa. Sembarangan seperti itu. Zaman era sekarang sudah tidak berlaku lagi. Apa yang menjadi prinsip hukum pada abad ke-7 itu tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, dan spiritualitas nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagat. Terima kasih.